Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang 9 gejala dari ciri-ciri asam lambung Apakah kalian mengalaminya? Mari kita lihat sama-sama Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sudah mengalami sakit perut atau rasa tidak nyaman di pencernaan dan ini bukan hanya sekali, tetapi sering kali terjadi kemungkinan teman-teman mengidap asam lambung yang berlebih Nah, kira-kira apa saja sih gejalanya yang dapat kita lihat dan apa akibatnya kalau kita membiarkan asam lambung ini tidak menyembuhkannya maksudnya ya Gejala yang pertama adalah sering merasa mual dan kembung baik sebelum maupun sesudah makan Mungkin bagi teman-teman yang agak telat makan lalu atau mungkin sudah makan tapi masih terasa mual atau kembung Nah, mungkin itu adalah gejala asam lambung Gejala yang kedua, kalau makan dengan porsi yang tidak biasa langsung begah dan mual Nah, ini mirip seperti yang pertama, ketika kita makan porsi yang mungkin agak banyak langsung terasa itu kembung ya dan mual, pengen muntah Nah, itu mungkin disebabkan karena asam lambung yang berlebih Gejala yang ketiga adalah sering sendawa sepanjang hari Nah, mungkin bagi teman-teman yang dalam keadaan setelah makan maupun yang dalam keadaan tidak makan Tapi sendawa terus ya dalam sepanjang hari, nah itu mungkin disebabkan juga karena asam lambung yang berlebih Jadi ketika asam lambung berlebih, maka gas dalam lambung itu jadi juga berlebih ya Naik ke atas sehingga menyebabkan sendawa Gejala keempat, kadang-kadang dada terasa panas dan sesak terutama setelah makan Nah, mungkin bagi teman-teman ya, seperti dalam gejala sebelumnya Selain rasa mual dan pengen muntah, di dada itu terasa panas dan sesak Nah, ini harus hati-hati karena kalau terjadi secara terus menerus, ini bisa menyebabkan gejala ger Lalu, gejala yang kelima adalah saat mual dan muntah Nah, isi dari muntahan kita itu berwarna kekuningan dan lidah itu terasa asam atau pahit Nah, ini berarti asam lambung kita sudah berlebih ya, sudah saking banyaknya sampai dia naik ke atas Nah, ini juga harus diwaspadai karena kalau dibiarkan terus menerus, seperti dalam gejala 4 ini ya Ada hubungannya, karena dada ini terasa panas dan sesak karena asam lambung itu naik Sehingga ketika muntah, nah itulah muncul ya asam lambungnya keluar dari mulut kita Nah, ini kalau dibiarkan juga bisa menjadi gejala ger kalau terjadi secara terus menerus Bagian keenam adalah nyeri di bagian ulu hati, terutama setelah makanan masuk Nah, ini juga harus diwaspadai ya, selain juga asam lambung kita berlebih Mungkin juga ada luka di dalam lambung kita, jadi sehingga ada rasa nyeri tersebut Gejala yang ketujuh adalah susah tidur karena perut terasa begah atau kembung Lalu yang selanjutnya adalah ketika stres sedikit, langsung terasa pusing dan mual Nah, ini juga dapat menyebabkan lebih serius ya ketika kita nggak tanganin asam lambung ini Jadi, kita akan bisa jadi ansieti bahkan ya dan bisa menjadi gejala ger seperti gejala 4 dan 5 tadi Gejala ke sembilan, sering mengalami diare tetapi ketika dicek tidak ada indikasi infeksi Nah, bagi teman-teman yang mungkin seringkali mengalami diare atau BAB-nya encer atau cair Nah, teman-teman nggak usah panik dulu Karena memang biasanya kalau diare itu mungkin karena kita salah makan atau makanan juga kurang bersih Atau mungkin karena ada bakteri, ada virus ya yang menyebabkan diare sehingga mungkin ada infeksi Tetapi ketika kita cek tidak ada indikasi itu, misalnya kita cek fesis ya Nah, itu mungkin karena asam lambung kita itu berlebih Jadi, kalau asam lambung berlebih kan jadinya kan cairan itu dibuang ya Akhirnya BAB kita itu jadi cair Jadi, teman-teman nggak usah bingung dulu ya Nah, inilah ke sembilan gejala yang disebutkan tadi ya tentang asam lambung berlebih ini Nah, jadi bagi teman-teman jangan dibiarin karena apa dari yang gejala-gejala awal yang saya sebutkan ya Kalau asam lambung berlebih ini dibiarin maka akan bisa menyebabkan gejala gerk Yaitu naik ke atas, mekan di dada sehingga dada mengalami heartburn ya Itu nggak enak banget bisa sesak dan lain sebagainya Lalu kalau dibiarin lagi dia akan naik lagi ke tenggorokan sering naik sehingga mengalami LPR Dan itu bisa merusak dinding esofagus itu Dan paling parah kalau kita biarin terus Maka akan terjadi kanker esofagus atau kanker saluran pencernaan itu ya Jadi bagi teman-teman jangan dibiarin, jangan dianggap enteng Kalau bisa cari sumber penyakitnya Jangan cuma mengandalkan obat-obatan peredak asam lambung Karena selama sumbernya tidak ditemukan Mau kita minum obat seumur hidup itu tidak ada gunanya Karena begitu obat selesai diminum Akan kumat lagi ya beberapa waktu kemudian Jadi cari tahu misalnya apakah karena makanan kita Yang menyebabkan asam lambung berlebih Atau mungkin ada penyebab-penyebab lain Nah usahakan teman-teman Periksa ke dokter yang tepat Misalnya di lokota teman-teman ada dokter bagian pencernaan Bisa tanya Kalau enggak teman-teman bisa chat ke saya Untuk menanyakan Dimana sih dokter yang pas ya Nah mungkin bisa saya kenalkan dengan dokter yang pernah menangani Masalah pencernaan saya Oke Demikianlah pembahasan saya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye